Musik Ada beberapa agenda yang sudah lama menjadi pekerjaan rumah Bagaimana menikankan juga layanan dan rehabilitasi sosial Kedua, mengenai Taman Makam Pahlawan Ya, kopinya sama sama saya Suka medan ini Mengenai Taman Pahlawan Kebetulan yang di Kalibata sudah mendekati Sold out atau pool allocated Dan kita sudah sediakan yang langsung bisa dipakai di Tegalalu Untuk 2.300 makam Dan kedepannya di 2019 kita siapkan 22 Berikutnya adalah bagaimana pemanfaatan dari pada data Karena Bu Menteri punya data Kami juga punya data Khususnya di DKI Bagaimana kita bisa menghadirkan Sinkronisasi dari data-data tersebut Berbasis BDP Dan nanti insya Allah oleh Di Tampak BKI akan dilakukan Pembelahirannya Sehingga nanti program yang kita lakukan itu Tempat sasaran Terutama Bu Menteri mengangkatkan beberapa persen daripada warga Yang menjadi unregistered Unregistered people Itu yang harus kita lakukan Langkah kebijakan dari Join kebijakan dari Kementerian Sosial Terakhir adalah memanfaatkan Daripada aset-aset Kemsos Untuk tentunya meningkatkan Taman kerja Kemanfaatannya untuk Maslahkan masyarakat Yang bisa mendorong Ya jadi TMP kita TMPNU Raman Makam Pahlawan Nasional Utama Saya suka sebut TMPNU Itu kira-kira Dengan Kebutuhan Pertahun 300 yang harus diberi Tempat peristirahatan di sana Tiga tahun bisa penuh Kami mengkomunikasikan Dengan Pemprov DKI Karena memang Judicial Review Yang disetujui oleh MK Bahwa yang mendapatkan Bintang Republik Bintang Gerilia Itu punya hak Untuk disemayamkan Di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Tapi kan Opsi untuk menyiapkan lahan Dengan kebutuhan Maka kita Komunikasikan dengan Pemprov DKI Agar Pemprov DKI Bisa Menyediakan lahan Untuk memberikan Opsi persemayaman Bagi mereka Yang memang Punya hak Untuk disemayamkan Di Taman Makam Pahlawan Insya Allah Opsinya dua Sudah sangat fix Mudah-mudahan Ini menjadi bagian dari Solusi penghormatan kita Kepada mereka Yang sudah berjuang Mengorbankan Seluruh energi Di waraganya Untuk Bangsa dan negara ini Satu Kedua Pada Undang-Undang 23 2014 Tentang pemerintahan daerah UPT-UPT Di Kementerian Maupun di Dinas Sosial Itu akan mengalami Donsasi Ini menjadi penting Karena Sangat banyak Masyarakat Indonesia Berharap untuk Mendapatkan Kesejahteraan Lalu mereka Ingin Mereka Ingin mendapatkan Kebahagiaan Dan kesejahteraan Itu di Jakarta Ketika mereka Tidak mendapatkan Sesuai dengan Yang diharapkan Di antara mereka Kemudian Ada yang Dipresi Kemudian Sampai Kepada Sikoti Nah Hal-hal seperti ini Masih bersiring Dengan anak terlantar Kemudian Kurban kekerasan Dan seterusnya Maka Pemetaan terhadap UPT-UPT Yang dalam Koordinasi Dinas Sosial Di Provinsi DKI Dengan di Kementerian Sosial Ini harus Dibangun Dipadankan Sesuai dengan Kebutuhan Dan pemetaan Penyandang Masalah Kejataan Sosial Kemudian Ketiga Miss Data Data Yang disampaikan Bahwa Unregistered People Itu sangat Mungkin Kita temukan Bukan Berarti Mereka Tidak Punya KTP Sangat Mungkin Mereka Punya KTP Tapi Sudah Tidak Di Update Mereka Tidak Tidak Terdata Sebagai Warga DKI Lalu Kemudian Mereka Tidak Terdata Sebagai Warga DKI Mereka Mereka Tidak Terintervensi Oleh Program Pelindungan Sosial Inilah Pentingnya Kita saling Menyisir Supaya Program Pelindungan Sosial Itu Sedapat Mungkin Makin Disetarakan Perlakuannya Dengan Mereka Yang Teregister Dan Mereka Yang Tidak Teregistrasikan Kemudian Kita Juga Melihat Bahwa Unregistered People Ini Misalnya Di antara Mereka Kemungkinan Pernah Punya KIS Tapi Dari Daerah Lain Ini Kan Perlu Adjustment Lalu Kemungkinan Duplikasi Warga DKI Yang Satu Dapat KJS Lalu Masih Dapat KJP Masih Dapat KIP Nah Overlap Seperti Inilah Yang Kita Usah Untuk Mencari Solusi Bersama Kita Rapikan Bersama Kita Lakukan Pemadanan Kembali Supaya Ketepatan Sasaran Dari Seluruh Program Perlindungan Sosial Ini Bisa Makin Efektif